Kehidupan masa silam yang berkesinambungan jelas tergambar di Gunung Sewu. Hal ini tergambar jelas dalam budaya batu yang dapat dikatakan lengkap. Budaya batu tua, madia, batu baru, bahkan logam dimiliknya. Semua gamblang tersaji di museum Songterus Pacitan. Tidak jauh dari situs Songterus, bahkan sepelemparan batu jaraknya dari goa tabuan Pacitan. Tidak berlebihan bila dalam buku prasejarah Pacitan, Mosaik Prasejarah Indonesia, tulisan Hari Widianto dan M. Natsir Ritman, menyebut Gunung Sewu adalah kerajaan prasejarah yang sulit dicari tandingannya. Semua terpapar jelas di museum Songterus, museum yang didedikasikan sebagai destinasi edukasi dan pusat ilmu prasejarah Nusantara. Simak penjelasan pemandu museum Songterus. Sebenarnya melewati kawasan Gunung Sewu, karena kawasan Gunung Sewu ini adalah kawasan perbukitan kapur atau pras, yang terbentang ketika kawasan mulai dari Gunung Ibu Jogja, bersambung di Wolongini, Jawa Tengah, dan kemudian nanti di bagian timurnya adalah di Pacitan, Jawa Tengah. Dengan ikon Mbah Sayem, sosok yang hidup sekitar 8.500 hingga 9.000 tahun silam di Pegunungan Sewu. Lelaki berusia 40 hingga 50 tahunan ini terdeteksi memiliki 8 gigi berlubang ketika kerangkanya diketemukan. Proyek revistalisasi untuk fasilitas pengunjung dan pelestarian situs Goa Songterus untuk pemanfaatan pendidikan dan penelitian terus dilakukan. Museum ini memiliki implementasi standar dan praktik terbaik dalam perawatan museum cagar budaya. Didukung para pemandu tamu yang sangat kompeten, menjadikan kunjungan luar biasa, dan banyak ilmu bisa diserap. Museum baru diresmikan dan dibuka untuk umum Oktober 2022 dan berfokus pada perjalanan manusia, kebudayaan, dan lingkungan alam di Gunung Sewu sejak zaman prasejarah. Museum ini menyimpan misteri yang belum mampu menjawab beberapa pertanyaan, seperti tertulis di dalam buku, Pernahkah Homo Erectus hadir di Pacitan? Buku prasejarah Pacitan menyebut, pendukung budaya Pacitanian masih merupakan misteri yang belum bisa diungkap. Pada halaman 39 disebut, dominannya penemuan alat paleolitik tidak diimbangi penemuan fosil Homo Erectus. Penemuan ras Australomelanisid di gua-gua bukanlah Homo Erectus, tapi Homo Sapiens. Sebagai pusat wisata edukasi, museum ini luar biasa. Pengunjung akan diajak mengenal zaman purba, liwat tayangan film tiga dimensi yang sangat menarik. Terima kasih telah menonton!